Ya, halal tribunan saat ini saya wartawan tribunan.com tengah memantau langsung situasi di depan kantor badan pengawas pemilihan umum atau bawah suRQ terkait dengan adanya aksi yang digelar gerakan keadilan rakyat yang menyuarakan terkait penolakan mereka terhadap pemilu 2024 berdasarkan wawancara langsung dengan koordinator aksi yaitu Ronald Mulia Sitorus disampaikan bahwa masa aksi atau pihaknya memang menilai terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang khususnya terkait dengan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh satu diantara beberapa paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024 seperti itu sebelumnya memang masa aksi berkumpul di kawasan kantong kuda Monas Jakarta Pusat kemudian melakukan long march menuju ke kantor bawah suRQ seperti itu kita juga bisa melihat saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan penjagaan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati